Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya Amin Hari ini, kembali lagi kita akan belajar tematik Tema 1, subtema 3, muatan PPKN Di subtema 3, masih bersyukur atas keberagaman Insya Allah, ini bakal jadi muatan terakhir sebelum pulangan besok Jadi, silahkan disimak baik-baik ya Sebelum belajar, mari sama-sama kita ucap basmala Bismillahirrohmanirrohim Ayo kita mulai Muatan PPKN Kalau minggu lalu, kita udah membahas tentang kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama di sekolah Di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat Hari ini, kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari kerjasama Yang pertama, kita punya tujuan kerjasama Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain Dan, untuk manfaat kerjasama Yang pertama, kita punya membuat pekerjaan menjadi lebih mudah Yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai Yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan Tadi, tujuan dan manfaat dari kerjasama Selanjutnya, kita punya keragaman permainan tradisional di Indonesia Indonesia, kaya akan keragaman permainan tradisional Permainan tradisional, ada yang dimainkan perorangan Dan ada juga yang dimainkan berkelompok Sekarang, ayo kita lihat permainan-permainan tradisional Yang pertama, yang akan dibahas adalah permainan tradisional yang dimainkan perorangan Di sini, pertama kita punya permainan engklek Permainan engklek ini, seperti yang kalian lihat di sini Bermainnya itu dengan cara melompat Dengan satu kaki Nah, permainan ini kenapa dibilang perorangan? Karena, tidak bisa kita bareng-bareng melompat di dalam gambar itu Jadi, bermainnya harus gantian Nah, selanjutnya Ada permainan egrang Nah, permainan egrang ini juga sama Walaupun tidak bergantian, bisa bareng-bareng Tapi, satu egrang Harus dipakai dengan satu Harus dipakai per satu orang Permainan egrang ini Biasanya dipergunakan untuk Perlombaan Seperti yang sebentar lagi Ada perlombaan 17 Agustus Nah, biasanya Biasanya ada perlombaan egrang ini Nah, yang selanjutnya Permainan perorangan itu adalah Permainan gasin Atau gangsin Ini permainannya biasanya dimainkan oleh putra Nah, permainan gangsin ini juga sama Dia dimainkan oleh perorangan Jadi, hanya satu orang saja melempar gangsinya Terus diadu gangsinya Nah, selanjutnya Kita punya permainan layang-layang lagi Contohnya Misal, permainan layang-layang itu juga permainan persorangan Gak bisa satu layangan itu dimain bareng-bareng talinya gitu kan Nah, selanjutnya Selanjutnya adalah permainan tradisional yang dimainkan berkelompok Yang pertama Ada permainan bentengan Siapa yang udah pernah main permainan bentengan? Nah, permainan bentengan ini biasanya dimainkan secara berkelompok Ya kan? Biasanya terdapat dua kelompok Dia Dua kelompok itu perkelompoknya harus saling kerjasama untuk memenangkan permainan Selanjutnya juga sama Ada permainan ular naga Permainan ular naga ini juga sama Permainan perkelompok Begitu juga sama dengan permainan bentengan Permainan ular naga ini harus mengandalkan kerjasama untuk memenangkan permainannya Ya, setelah tadi kita melihat berbagai permainan tradisional Beberapa permainan tradisional Dan tentunya masih banyak yang lainnya ya Yang gak bisa dijelaskan semua disini Nah, permainan tradisional tadi tentu saja punya manfaat Nah, berikut manfaat memainkan permainan tradisional Yang pertama, yaitu tentu saja melestarikan budaya bangsa Indonesia Yang kedua, berolahraga sambil bermain Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira Yang ketiga, melatih kesabaran Misalnya ketika bermain secara bergantian Seperti yang tadi di atas Saat permainan perseorangan Kan harus bergantian, harus bergiliran Nah, ini dia Untuk melatih kesabaran Kesabaran menunggu giliran main kita Nah, yang keempat Melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok Ini yang tadi juga permainan bentengan Dan permainan ular tangga harus bekerja sama Nah, yang kelima Bersikap sportif Yaitu lapang dada saat kalah bermain Tidak sombong saat menang Dan tidak bermain curang Ya, jadi itu Jadi, manfaat dan tujuan kerjasama Beberapa contoh permainan tradisional Dan manfaat memainkan permainan tradisional Nah, selanjutnya Ya, dan untuk tema Untuk PH1 tema 1 besok Silakan pelajari lagi video-video Yang sudah diberikan Yang sudah dibuatkan playlistnya Di Youtube Mit Nurul Iman 2 Nah, selanjutnya Kalian juga bisa belajar di Bupena Untuk latihan-latihannya juga Gak apa-apa Silakan dikerjakan Tidak dikumpulkan Hanya untuk latihan saja Dibaca-baca lagi Silakan Kalau misalnya masih ada yang bingung Boleh ditanyakan Ingat ya Gak digumpulin Gak apa-apa Untuk belajar saja Yang dikerjakan itu Yang dipelajari Bers Indonesia PKN IPA IPS Dan SBDP Dan untuk SBDP-nya Kita hanya berfokus Di subtema 1 Oke Karena di subtema 2-nya Hampir sama Subtema 2 dan 3-nya Hampir sama Jadi Silakan dipelajari Matematikanya gak usah Matematikanya Karena Sudah dipisah ya Pelajarannya Jadi Matematika di Bupena Tidak usah Dipelajari lagi Nanti dipelajari lagi Di jam pelajaran matematika Oke Ya Sekian Pembelajaran hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Mari sama-sama Kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya